Intro Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa Tuhan Allah Bapak di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia Berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar Dan atas pertolongan roh kudus mampukan kami agar boleh melakukan firmanmu itu dalam hidup sehari-hari Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Sebagai nasrenungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab keluaran 5 ayat 24 yang berbunyi Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya Sebagai tema yang diangkat dari nasrenungan kita adalah Berserah pasrah seutunya kepada tangan yang maha kuat Di dalam kita hendak merenungkan nas firman Tuhan hari ini Mari kita pertanyakan pada hati sanubari kita Apakah kita pernah meragukan atau menyaksikan tentang kemahakuasaan Tentang kemahasanggupan Tuhan ala Bapak kita Di dalam melakukan perkara besar Dengan sejujurnya kita harus akui bahwa kita umat manusia ini Tidak selalu bisa menjadi anak-anak Tuhan ala Bapak yang sungguh-sungguh yakin dengan benar Akan pertolongannya Iman percaya kita bisa dan dapat saja dalam kondisi yang kadangkala naik turun Seringkali kita bisa mempercaya Tuhan dengan sungguh-sungguh Tetapi kadang-kadang meragukannya pula Saat menghadapi pergumulan berat ataupun ringan Kita terkadang meragukan kemampuan Tuhan ala di dalam hendak menolong kita Musa mengalami hal yang serupa ketika Tuhan mengutusnya Untuk mendatangi Raja Firaun Raja Mesir Dan mendapatkan perlawanan dari Raja Firaun itu Serta umat Israel sendiri Ia menghadap Raja Firaun untuk melepaskan Israel Akibatnya justru Raja Firaun atau Raja Mesir itu marah Dan malah menambah beban mereka Musa mulai meragukan tentang Tuhan ala Yahweh Ala Israel itu lalu ia datang kepadanya sambil bertanya Tuhan mengapakah kau perlakukan umatmu ini begitu pengis Mengapa pula aku yang kau utus Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu Dengan jahat diperlakukannya umat ini Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali Situasi yang sama sering kali kita hadapi di dalam kehidupan kita Ketika menghadapi jalan buntu atas semua permasalahan maupun pergumulan hidup kita Kita sering mulai mengeluh dan marah kepada Tuhan pencipta dan pemelihara Sang pemilih atas diri kita ini serta mempertanyakan tentang kesanggupannya untuk menolong kita Kita mulai ragu apakah Tuhan sanggup untuk melepaskan kita dari semua permasalahan yang sedang kita hadapi itu Bagaimanakah respons atau jawaban dari Tuhan ala Yahweh ala Israel terhadap keluhan umatnya melalui Musa Tuhan tidak murkah Tuhan tidak marah Dia tahu bahwa Musa ketika itu belum mengenal sungguh-sungguh siapa diri Tuhan ala Yahweh ala Israel itu Tuhan justru berfirman Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun Tuhan ala Yahweh ala Israel itu menjanjikan kepada Musa bahwa dia akan melakukan karya-karya ajaib dengan menegaskan bahwa Tangan yang kuat akan menekan dan membuat Firaun membiarkan umat Israel keluar dari tanah Mesir Tangan yang maha kuat menggambarkan kekuasaan dan kedahsyatan Tuhan ala Yahweh yang bekerja membebaskan umat pilihannya umat Israel itu sendiri Akhir kisah Tuhan menyatakan tanda dan mujizatnya terhadap Firaun dan bangsa Mesir untuk membebaskan umat Israel itu Sudah sewajarnya apabila kita meragukan Tuhan Yesus Kristus Dikala kita sedang mengalami kesulitan akibat permasalahan atau pergumulan hidup kita yang sedang kita hadapi seperti halnya wabah atau pandemi COVID-19 sekarang ini Akan tetapi keraguan tersebut jangan sampai melemahkan iman percaya kita dan keyakinan kita terhadap Tuhan Yesus Yang maha pasti sanggup melakukan pemecahan akan segala perkara yang sedang kita hadapi sebagai umat miliknya Sesungguhnya di saat kita berserah dan pasrah secara total kepadanya Maka kita akan melihat karya berupa tanda mujizatnya yang maha ajaib itu Tuhan Yesus tidak pernah tinggal diam Ketika kita menghadapi permasalahan ataupun pergumulan hidup kita sehari-hari Apapun bentuknya itu pada pribadi atau keluarga kita Maka umat manusia yang dikasih dan disayanginya senantiasa ditolongnya Amin Mari kita kembali bersatu dalam doa Tuhan Bapak di surga terima kasih untuk firmanmu yang sudah mengingatkan kami hari ini Bahwa sesungguhnya engkau Allah yang sungguh maha kuat Yang tidak perlu lagi untuk kami ragukan Sebagaimana yang sudah menjadi pengalaman hidup kami orang yang beriman percaya kepadamu Tuhan Yesus pasti ambil peduli kepada kami Kau pasti membela kami Termasuk juga akibat pandemi covid-19 sekarang ini Pulihkan dan sembuhkan kami apabila sampai sekarang kami masih merasakan sakit-penyakit itu sendiri Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan tetap bersyukur kepadamu Amin Terima kasih 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 Terima kasih